Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 401 Perlahan-lahan, Surya menutup matanya, lalu membuat beberapa segel mantra di tangannya. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mempraktikan pengembali waktu. Pengembali waktu adalah ilmu sihir tingkat tinggi yang membutuhkan energi spiritual dan kekuatan pikiran dalam jumlah besar. Hanya mereka yang berada di tingkat suci ke atas yang memiliki kemampuan seperti itu. Setelah beberapa saat, serangkaian gambar muncul di mata Surya. Dia melihat seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan ekspresi seperti orang gila. Pria itu mengenakan pakaian compang kemping seperti pengemis, mendobrak pintu hingga terbuka, lalu menyerbu masuk ke dalam kamar. Pemilik rumah yang adalah seorang wanita lajang. Wanita itu berteriak ketakutan. Pria itu bergegas mendekat, mendorong wanita itu hingga terjatuh ke lantai, lalu mulai menggigitnya dengan ganas. Wanita itu perlahan-lahan mati di tengah jeritannya yang menyedihkan. Seluruh darahnya sudah dihisap habis oleh pria itu. Setelah menghisap wanita itu hingga habis, pria tersebut menunjukkan ekspresi puas, lalu tubuhnya mulai berubah. Ototnya berangsur-angsur membesar hingga pakaiannya yang sudah compang kemping robek. Kemudian, pria itu dengan bersemangat menggambar pola tengkorak dengan darah di samping tubuh wanita itu, lalu pergi begitu saja. Setelah melihat ini, Surya dengan tegas menghentikan pengembali waktu, lalu keluar. Bagaimana? Apa ada perkembangan? Kak. Meskipun Rama jauh lebih tua dari Surya dan Naka, dia merasa sangat takut pada Surya dan Naka. Dia juga sangat berhati-hati saat berbicara. Surya mengangguk, lalu berkata, Aku punya beberapa informasi. Cari seniman sketsa profesional, aku akan menggambar potret tersangka. Apa kamu benar-benar punya petunjuk? Rama tidak dapat memercayainya. Surya mengangguk, baru kemudian Rama tersadar kembali. Dia segera memanggil seniman sketsa profesional dari kepolisian, lalu membawa Surya dan Naka kembali ke markas pasukan layanan khusus. Karena status khusus Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural, seniman sketsa segera datang. Kemudian, dia menggambar potret tersangka berdasarkan urayan Surya. Surya melihat potret itu, mengangguk, lalu berkata, Bagus sekali. Potret ini 70% mirip dengan aslinya. Segera buat gambarnya, bandingkan di sistem, lalu periksa kamera pengawas terdekat untuk melihat ke arah mana dia pergi. Oke, aku akan segera mengaturnya. Rama segera pergi untuk membuat pengaturan. Sementara itu, Surya dan Naka menunggu di ruang tamu sambil beristirahat. Sekitar 2 jam kemudian, Rama bergegas masuk, lalu berkata, Ada berita. Orang ini bernama Boni Amar, seorang pengusaha kecil. Kami sudah menyelidiki melalui kamera pengawas, lalu menemukan kalau dia masuk ke Gunung Dian. Surya dan Naka saling memandang. Kemudian, Surya berkata, Ayo pergi. Kita kejar dia. Naka mengangguk. Melihat itu, Rama berujar, Kak, apa kamu perlu bantuan? Kami membutuhkan seorang pemandu. Kamu pasti familiar dengan tempat ini, kan? Tanya Surya. Rama tiba-tiba menjadi muram, kemudian dia bergumam, Aku hanya basa-basi saja. Surya melangkah maju sambil tersenyum, menepuk pundak Rama, lalu berkata, Mohon bantuanmu, Iya. Kami nggak familiar dengan medannya. Rama tidak punya pilihan selain mengantar mereka berdua menuju Gunung Dian. Sejujurnya, Rama sama sekali tidak ingin ada hubungan dengan makhluk mengerikan seperti itu. Pria yang mengisap darah manusia pasti bukan orang baik, kan? Namun, tingkatan Surya terlalu tinggi, jadi dia mau tak mau harus bekerja sama. Setelah melaju seharian, mobil berhenti di tengah jalan pendakian Gunung Dian. Rama berkata, Kak, nggak ada jalan lagi di depan. Jadi, kita hanya bisa berjalan kaki. Surya dan Naka turun dari mobil. Kemudian, Surya, berkata, Terima kasih. Kamu tunggu saja di sini, kami akan mengejarnya. Rama segera menghela nafas panjang. Bagus sekali. Surya tahu bahwa Boni sudah menjadi iblis pengisap darah, bukan lagi tandingan orang biasa. Jika Rama mengikuti mereka, dia hanya akan menjadi beban. Dengan demikian, Surya dan Naka melangkah masuk ke pegunungan. Rama yang menunggu sendirian, melihat sekeliling, lalu segera masuk ke dalam mobil. Dia mengunci pintu, mempersiapkan senjatanya, lalu terus melihat sekeliling. Menghadapi makhluk semacam itu, bohong kalau dia bilang tidak takut. Surya dan Naka sedang berjalan di pegunungan saat mereka melihat tumbuhan yang tumbang, serta jejak kaki yang dalam di sepanjang jalan. Naka mengerutkan kening, lalu berkata, jejak kakinya makin besar. Ini bukan jejak kaki manusia biasa lagi. Boni sudah menjadi iblis. Perubahan bentuk tubuhnya adalah hal yang normal, kata Surya sambil mempercepat langkahnya. Bab 402. Tak lama kemudian, mereka keluar dari hutan dan sampai di kaki gunung. Setelah menganalisis jejak di tanah, mereka memperkirakan bahwa Boni naik ke atas gunung. Ini adalah mantra tingkat tinggi yang membutuhkan energi spiritual dan kekuatan pikiran dalam jumlah besar. Hanya mereka yang berada di tingkat suci ke atas yang memiliki kemampuan seperti itu. Masih ada orang lain di sini. Surya juga sedikit terkejut. Bagaimanapun, tempat ini sudah jauh di dalam pegunungan. Bagaimana mungkin di sini ada lima orang lagi? Kelima orang ini jelas tampak penasaran dengan Surya dan Naka. Mereka segera berjalan mendekat, berburu. Sepertinya itu ilegal, kan? Tanya Surya. Empat orang di sebelah mereka tertawa. Salah satu gadis berkata, ini adalah Tuan Muda Kiran Rodim, penanggung jawab di kota banda. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Oh, begitu. Kalau begitu, silakan kalian lanjutkan. Surya dan Naka hendak pergi. Namun, pada saat ini Kiran bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kami hobi mendaki gunung, ujar Surya. Kiran menatap Surya dan Naka dari atas ke bawah, kemudian berkata perlahan, nggak kelihatan seperti pendaki, deh. Kalian nggak bawa apa-apa, cuma bawa sebuah kotak saja. Cuma hobi saat senggang saja, nggak bisa dibandingkan sama kalian, jawab Surya sambil tersenyum. Saat ini, Kiran pun tertawa dan berkata, kalau begitu, ikut kami saja. Kami sering mendaki bersama. Mendaki gunung adalah hal yang mudah bagi kami. Nggak perlu, kami pergi sendiri saja, kata Surya. Pada saat ini, seorang pria berkata, kalau Tuan Muda Kiran mengajakmu bersamanya, itu namanya dia menghormatimu. Apa kamu mengerti? Benar-benar nggak perlu, kata Surya tanpa daya. Kiran pun berujar, Sudahlah, ikuti aku saja. Di sini ada banyak binatang buas, kalian bisa dalam bahaya kalau nggak membawa senjata. Sambil berbicara, Kiran memimpin keempat orang itu menuju ke atas gunung. Surya merasa tidak berdaya. Jalan yang diambil Kiran sama dengan jalan yang menjadi rencana mereka. Jadi, dia hanya bisa mengikuti mereka. Tiga pria memimpin jalan di depan, sementara dua gadis cantik dengan tubuh seksi mengikuti di belakang dengan sangat santai. Mereka juga memuji Kiran dari waktu ke waktu. Kiran jelas merasa sangat senang. Dia terus menjelaskan pengetahuan tentang berburu, serta tindakan pencegahan di gunung pada mereka. Dia terlihat sangat mahir. Lebih dari setengah jam kemudian, Kiran tiba-tiba berhenti dan berkata, ada jejak kaki di sini, kelihatannya seperti binatang besar. Keempat orang lainnya buru-buru mengelilingi, berebutan untuk menonton. Surya yang mengikuti dari belakang tak kuasa menggelengkan kepala. Pemburu profesional apanya? Sudah dari tadi, masa baru menyadari jejak kaki ini. Saat ini, seorang gadis menepuk tangannya dan berkata, bagus, sepertinya hari ini dapat panen. Apakah ini akan berbahaya? Gadis lainnya bertanya dengan agak khawatir. Saat ini, Kiran mengangkat senapan berburu di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah senapan berburu sungguhan, kekuatannya juga sangat besar. Mau apapun itu, pasti akan didapat dalam sekali tembak. Benar, ikuti saja Tuan Muda Kiran. Kalian nggak perlu khawatir, puji seorang pria lain yang juga memegang senapan. Ada bahaya. Bahaya apa? Kiran menatap Surya dengan ekspresi merendahkan. Namun, Surya tidak bisa menjelaskan hal semacam ini pada mereka. Jadi, dia hanya bisa berkata, ini sangat berbahaya. Kalian kembali saja. Sambil mengatakan itu, Surya memimpin Naka untuk berjalan ke depan dengan langkah lebar. Saat ini, Kiran dengan marah berkata, berhenti. Sejak kapan kamu yang memerintah di sini? Bab 403, Surya berbalik, lalu berujar sambil mengerutkan kening, apa kamu nggak bisa mendengarkan nasihatku saja? Persetan, kamu nggak perlu ikut campur atas apa yang dilakukan Tuan Muda Kiran. Kamu pikir kamu siapa? Kata pria bersenjata itu. Seorang gadis juga ikut berkata, lebih baik kamu urus saja dirimu sendiri, nggak perlu memberi perintah pada Tuan Muda Kiran. Kamu benar-benar lucu. Aku hanya berniat baik mengingatkan. Lupakan saja kalau kalian nggak menghargainya. Surya tidak mau repot-repot bicara omong kosong pada mereka. Dia pun terus melanjutkan langkahnya. Namun, kali ini Kiran berteriak dengan marah, berhenti kalian. Surya menghela nafas, lalu berbalik sambil bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku lihat kalian berdua sangat mencurigakan, nggak seperti orang baik. Katakan, untuk apa sebenarnya kalian datang ke sini? Awas saja kalau kalian nggak bisa menjelaskan dengan baik, kata Kiran dengan dingin. Pada saat ini, Naka tidak dapat menahannya lagi. Dia berkata dengan dingin, Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural sedang menangani kasus. Orang yang nggak berkepentingan silakan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Naka mengeluarkan tanda pengenalnya, lalu menunjukkannya ke arah Kiran. Kiran tertawa sambil berujar, Sial, apa itu Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Karena kamu nggak layak, kata Surya acuh tak acuh. Kalimat itu langsung membuat Kiran marah. Dia mengarahkan senjatanya ke Surya sambil berkata dengan nada dingin, Aku nggak layak. Aku bisa menembakmu sampai mati hanya dengan satu tembakan, percaya nggak? Aku nggak percaya, kata Surya dengan dingin. Kiran sangat marah. Dia segera mengangkat senjatanya, berniat membunuh Surya. Saat ini, seorang gadis berkata dengan cemas, Tuan Muda Kiran, jangan ditembak. Kita di sini untuk bersenang-senang, semua orang akan kehilangan semangat kalau ada yang mati. Kata-kata gadis itu tampaknya berhasil. Kiran perlahan-lahan menurunkan kembali senjatanya. Dia menatap Surya sambil berujar, Bocah, saat kita keluar dari gunung, aku akan membereskanmu. Terserah kamu. Surya menjawab dengan ringan, lalu terus mengikuti jejak dengan naka. Melihat punggung Surya dan naka yang menjauh, Kiran berkata dengan dingin, Tony, beritahu orang di luar tentang karakteristik kedua orang ini. Begitu kedua orang itu keluar, suruh mereka menangkapnya. Aku ingin bermain dengan mereka. Baik, Kak Kiran, Tony Harjo, pria yang memegang senjata, mengeluarkan telepon satelitnya, lalu segera membuat pengaturan. Pada saat ini, Surya dan naka sudah meninggalkan Kiran dan yang lainnya. Mereka mulai bergerak maju dengan cepat. Saat keduanya berlari dengan kencang, tumbuh-tumbuhan tampak bergerak. Mundur. Segera, mereka mencapai puncak gunung. Pada saat ini, Surya mengangkat tangannya. Naka segera berjongkok, lalu dengan cepat merakit senapan super. Surya menyebarkan kekuatan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke arah kanan. Mereka berdua pun bergerak maju dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka berdua berdiri diam di balik sebuah batu besar. Surya berkata, di depan sana. Habisi dia. Naka menjulurkan separuh kepalanya. Dia melihat Bonnie yang tingginya sudah mencapai 2 meter dan memiliki otot yang menonjol. Saat ini, Bonnie berada sekitar 500 meter di depan. Pria itu sedang menghisap darah dari beruang coklat. Bonnie hampir tampak seperti binatang buas. Dia telanjang, tubuhnya dipenuhi otot seperti baja, lalu wajahnya tampak ganas dan menakutkan. Pada saat ini, Bonnie juga sangat kuat. Dia bahkan bisa menjatuhkan beberapa beruang coklat. Dia mungkin bisa menamparkan orang biasa hingga mati dengan satu pukulan saja. Naka mengarahkan senjatanya, lalu menarik pelatuk. Dengan suara keras, peluru yang bisa menembus baju besi meluncur keluar, menembus udara dengan desingan tajam menuju Bonnie. Peluru mengenai punggung Bonnie dengan suara dentuman, membuat darah menyembur kemana-mana. Namun, pertahanan Bonnie pada saat ini sangatlah tinggi. Meskipun senapan super itu sangat kuat, ia tetap tidak bisa memberi Bonnie luka yang fatal. Bonnie yang terluka meraung, berbalik, lalu berlari menuju Naka. Pada saat ini, Surya berkata, aku nggak memiliki banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhku. Kamu saja yang tangani dia. Surya sudah memurnikan esensi emas dan pedang petir. Jadi, energi spiritual di tubuhnya memang belum pulih sepenuhnya. Naka tidak banyak bicara. Dia melepaskan dua tembakan lagi secara berurutan. Di tengah gemuruh tembakan, salah satu tembakan berhasil dihindari Bonnie. Sementara itu, tembakan lainnya mengenai pinggang Bonnie, meninggalkan lubang besar. Bab 404. Namun, saat ini Bonnie seperti tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Dia masih meraung sambil bergegas mendekat. Jarak 500 meter hilang dalam sekejap, membuat senapan super tidak bisa membidik lagi dengan tepat sasaran. Naka mengeluarkan pisau super, lalu bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Surya melipat tangan di dadanya, lalu mulai menikmati pertarungan tersebut. Keduanya bertarung dalam sekejap. Wajah Bonnie tampak ganas. Dia melayangkan tinju membabi buta, dengan kedua tangan ke arah Naka. Meskipun tinjunya tidak teratur, Bonnie sangat kuat. Setiap pukulannya mengandung kekuatan yang sangat besar, membuat Naka mau tidak mau harus menghindar. Namun, Naka adalah petarung profesional. Keterampilan seni bela dirinya tidak bisa diremehkan. Naka menggerakkan pedang super di tangannya, terus bergerak naik dan turun. Dia terus menerus meninggalkan luka di tubuh Bonnie sambil menghindar. Bonnie yang terprovokasi menjadi ganas seperti binatang buas. Dia terus mengaum sambil mengayunkan tinjunya ke arah Naka. Pertarungan keduanya juga berlangsung sangat seru. Setelah bertarung selama beberapa menit, Naka melihat momen yang tepat, lalu menikam jantung Bonnie. Bagi orang awam, ini pasti merupakan serangan yang fatal. Bahkan para kultifator pun pasti akan terluka parah. Namun, anehnya Bonnie tidak bereaksi sama sekali. Dia malah meninju dada Naka dengan keras. Diiringi suara keras, Naka menyemburkan darah dari mulutnya, lalu terbang mundur lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dia terengah-engah dengan darah yang masih mengalir dari sudut mulutnya. Terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Namun, Naka hanya mengambil beberapa tarikan napas sebelum dia kembali menyerang ke depan dengan ganas, melanjutkan pertarungan dengan Bonnie. Bonnie sudah mendapatkan lebih dari puluhan luka di tubuhnya. Terutama luka di jantungnya yang sangat mengerikan. Namun, Bonnie seperti tidak merasakan sakit atau tidak mengenal kata mundur. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani saat bertarung. Naka perlahan-lahan bukan lagi lawannya. Surya sedikit mengernyit, tapi dia masih menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Naka menahan pukulan Bonnie, menusukkan pisau super ke arah leher Bonnie. Naka mundur sambil memuntahkan darah. Setengah dari leher Bonnie sudah terpotong, membuat kepalanya terkulai ke samping. Namun, dia masih meraung sambil bergegas maju ke arah Naka. Pada saat ini, wajah Naka berubah pucat. Pertarungan yang berlangsung lama ini telah menghabiskan energi spiritual dan kekuatan fisiknya. Terlebih lagi, dua pukulan Bonnie menimbulkan luka yang cukup serius di tubuhnya. Namun, Naka tidak mundur, dia juga tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dia menarik nafas, lalu bergegas maju lagi. Kali ini, Surya maju, berdiri di depan Naka, lalu menghentikan langkah pria itu. Istirahatlah, biar aku yang melakukannya, kata Surya dengan tenang. Naka yang masih terengah, mundur dalam diam. Dia memang tidak bisa bertarung lagi. Pada saat ini, Bonnie meraung dengan marah, tapi suaranya seperti balon yang bocor. Meski begitu, dia masih melangkah maju ke arah Surya. Saat ini, mata Bonnie memerah, rambutnya berdiri tegak. Dia telah menjadi seekor binatang buas sepenuhnya, tepatnya adalah binatang buas yang ganas. Jika orang awam melihat hal seperti ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Seluruh tubuh Bonnie berlumuran darah, jantungnya yang berlubang dipenuhi darah, lalu kepalanya terkulai ke samping. Namun, dia masih bisa mempertahankan kekuatan bertarung yang sangat hebat, sungguh mengerikan. Bonnie berlari ke arah Surya. Setelah dia hanya berjarak beberapa meter jauh dari Surya, dia melayangkan tinju dengan keras. Kecepatan ditambah dengan kekuatan dorongan saat Bonnie berlari membuat pukulan ini tampaknya bisa memecahkan batu besar. Namun, saat ini Surya menyatukan kedua telapak tangannya sambil berteriak, penjara guntur empat simbol. Dalam sekejap, empat bola petir muncul, lalu menembakkan rantai petir yang mengikat Bonnie. Bonnie terus mengaum dan meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa mengaum dengan enggan. Makhluk ini kuat juga, Iya, Surya meletakkan tangannya di belakang punggung sambil menatap Bonnie yang terbelenggu. Pada saat ini, Naka tersentak, lalu bertanya, Pak, bukannya kamu bilang kamu gak punya energi spiritual lagi? Bab 405, Surya tertawa kecil, lalu berkata, Aku masih punya sedikit energi spiritual. Wajah Naka berubah muram. Dia duduk di atas batu, lalu mulai menggunakan sisa energi spiritualnya untuk mengatasi luka-lukanya. Saat ini, Bonnie seperti binatang yang terperangkap. Dia masih meronta, tapi Surya mengabaikannya. Dia hanya berputar untuk memeriksa tubuh Bonnie. Bonnie, kenapa kamu berubah jadi seperti ini? Tanya Surya. Bonnie hanya menjawab dengan raungan. Surya berkata sambil mendecahkan lidah, sepertinya kamu juga sudah gak punya akal sehat lagi. Setelah beberapa saat, Surya selesai mengamati kondisi Bonnie. Dia menghampiri Naka, lalu bertanya, Apa langkah selanjutnya? Tentu saja memusnahkannya, kata Naka. Surya mengangkat bahunya sembari menjawab, Oke. Sesampainya di depan Bonnie, Surya melihat tanda tengkorak di dada Bonnie. Dia pun berkata, Organisasi tengkorak, Iya. Tahukah kamu kalau bosmu sudah mati di tanganku? Groar, Raung Bonnie. Surya tersenyum sambil berkata perlahan, Kenapa harus belajar hal-hal yang buruk? Lihatlah dirimu, Kamu berubah menjadi sampai seperti ini karena keyakinanmu pada organisasi tengkorak. Sekarang Surya mungkin bisa menebak bahwa Bonnie mempraktikkan suatu ilmu, jahat dari organisasi tengkorak. Hal ini yang sudah menyebabkan Bonnie menggila, kehilangan akal sehat, lalu melakukan pembunuhan besar-besaran. Makin banyak Bonnie mengisap darah, kekuatannya juga akan terus bertambah. Namun, kecerdasannya juga akan terus menurun. Hal yang paling menakutkan adalah kalau dia dibiarkan bebas. Saat dia menjadi cukup kuat, dia akan menjadi orang yang kehilangan akal sehat dan mampu merusak hal-hal di sekitarnya. Saat itu, Bonnie mungkin masih memiliki sedikit akal sehat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di kota, jadi dia lari ke pegunungan. Di sini, ada banyak binatang liar yang dapat memenuhi kebutuhan haus darah Bonnie. Jika tidak dibunuh, Bonnie akan menjadi bencana di masa depan. Awalnya, Surya ingin bertanya apakah Bonnie punya sekutu lainnya atau tidak. Namun, sekarang sepertinya Bonnie tidak bisa menjawab apa-apa. Setelah berpikir sejenak, Surya berkata dengan serius, kita bebaskan secepat mungkin saja. Setelah mengatakan itu, Surya menepuk tangannya. Penjara guntur empat simbol tiba-tiba berubah menjadi cahaya petir yang menggelegar, menenggelamkan Bonnie. Ketika cahaya petir menghilang, Bonnie juga sudah berubah menjadi abu. Dia sudah mati total. Saat ini, Surya menghampiri Naka, lalu bertanya, apakah kamu masih bisa bergerak? Nggak masalah. Naka berdiri, membongkar senapan super dalam diam, lalu berdiri di depan Surya dengan kotak di tangannya. Melihat Naka yang oleng, Surya menghela nafas, lalu menyalurkan sebagian energi spiritual ke dalam tubuh Naka. Luka Naka segera membaik, dia pun menjadi jauh lebih energi. Ayo pergi. Surya memimpin di depan, diikuti oleh Naka. Hari sudah sore ketika mereka berjalan keluar dari gunung. Rama masih menunggu di tempat yang sama. Ketika dia melihat Surya dan Naka keluar, dia buru-buru menyambut mereka. Kakak-kakak sekalian, bagaimana situasinya? Surya berkata dengan tenang, Bonnie sudah dieksekusi. Kita harus kembali untuk menutup kasus ini. Rama menatap luka di dada Naka yang tampak parah dan tanpa bisa ditahan menghela nafas. Jika orang biasa mendapatkan luka seperti itu, mereka pasti sudah lama pingsan. Rama menjadi sangat kagum kepada Naka karena bisa berjalan turun dari gunung. Segera, mereka bergegas kembali ke pusat pasukan layanan khusus. Surya mengambil alih mobil Naka, memberikan Naka kesempatan untuk beristirahat di belakang. Dia mengemudikan kendaraan menuju jalan raya. Namun, begitu mereka meninggalkan kota, mobil mereka dikepung oleh beberapa mobil, membuat mereka harus berhenti. Mobil-mobil tersebut semuanya adalah mobil mewah, ada Mercedes-Benz, BMW dan mobil sport lainnya. Melihat itu, Surya hanya bisa menghela nafas. Dia bertanya, apakah para bajingan itu benar-benar nggak mau berhenti? Naka hanya terdiam. Saat ini, belasan orang turun dari mobil-mobil itu. Kiran termasuk di antara mereka. Di sisinya, ada empat orang yang mengikutinya di pegunungan. Dua gadis cantik berdiri di sampingnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Sementara yang lainnya, mereka mengelilingi Kiran di tengah. Bab 406, Surya tidak punya pilihan selain keluar dari mobil. Dia menatap Kiran sambil berkata, teman, jangan cari masalah. Siapa yang kamu panggil teman? Marah Tony. Bocah ini sepertinya nggak paham situasinya dengan baik. Dia sudah mau mati, tapi masih nggak sadar. Lucu sekali. Kamu sudah berani menyinggung Tuan Muda Kiran. Itu namanya kamu cari mati. Beraninya kamu bersikap begitu sombong di kota banda. Sialan. Apa kamu pikir kami sedang berpura-pura? Orang-orang ini mengejek Surya dengan ekspresi merendahkan di wajah mereka. Kedua gadis itu bahkan menutup mulut mereka sambil tertawa. Keduanya menatap Surya sambil menggelengkan kepala. Surya, menatap orang-orang itu satu per satu. Dia bisa menebak bahwa orang-orang ini mungkin adalah anak dari keluarga kaya atau anak dari penguasa. Mereka selalu memandang rendah semua orang, juga terbiasa bersikap sangat sombong. Surya tertawa kecil, menatap Kiran, lalu berkata, Kita hanya berdebat sedikit saja. Apa perlu sampai seperti ini? Apakah ini masalah perdebatan? Kiran berkata dengan dingin, Nggak ada yang bisa memerintahku di kota banda. Kalau bukan karena aku nggak mau membunuh orang, Tadi kamu pasti sudah mati di pegunungan dan menjadi makanan binatang buas. Surya menghela nafas, menatap semua orang sebelum berkata, Kalian berbuat seperti ini, apa orang tua kalian nggak peduli? Memang siapa kamu? Berani sekali bicara seperti itu pada kami. Apa kamu sudah nggak mau hidup? Kalau hari ini aku nggak mematahkan kakimu, Kamu nggak akan tahu betapa kuatnya kami. Sekelompok orang ini mulai berteriak satu per satu. Mereka meremehkan Surya sepenuhnya. Ekspresi Surya berangsur-angsur menjadi muram. Dia berkata perlahan, Minggir, mau pergi. Kiran mencibir, lalu berkata, Kamu nggak punya pilihan selain masuk penjara. Apa maksudmu? Tanya Surya dengan dingin. Pada saat ini, Tony berkata, Bos, pukul dia dulu baru bicara, Bocah ini terlalu sombong. Jangan main pukul terus, Itu nggak baik, Kata Kiran acuh tak acuh. Tony mengerutkan kening sembari bertanya, Lalu apa yang bos inginkan? Sekarang aku mencurigai mereka melakukan perburuan ilegal. Kita akan memberi tahu agen khusus, Lalu meminta mereka datang. Biar mereka menangkap orang-orang ini terlebih dulu, Lalu menginterogasi mereka perlahan-lahan, Kata Kiran sambil tersenyum jahat. Tony tertawa sambil berkata, Bos memang punya banyak ide. Trik ini cukup hebat. Pada saat ini, Seorang gadis di sebelah Kiran berkata pada Surya, Kenapa kamu memprovokasi Tuan Muda Kiran? Kalau sudah begini, Mau bagaimana? Cepat minta maaf. Kalau Tuan Muda Kiran merasa senang, Mungkin dia bisa melepaskanmu. Ya, Tuan Muda Kiran juga adalah orang yang baik. Kalau kamu berlutut dan bersujud, Mungkin Tuan Muda Kiran nggak akan memedulikan masalah ini. Apa aku benar, Tuan Muda Kiran? Tanya gadis lainnya dengan genit. Kiran hanya tersenyum dengan angku, Tidak memberikan jawaban apapun. Saat ini, Surya menghela nafas, Lalu berujar, Kamu ternyata orang yang sangat licik, Ya. Apa orang tuamu tahu kalau kamu sejahat itu? Bocah, Kalau kamu berani menyebutkan tentang orang tuaku lagi, Aku akan membunuhmu sekarang juga, Teriak Kiran dengan marah. Seorang gadis mengerutkan kening sembari berkata, Kenapa kamu sangat nggak tahu diri? Apa kamu harus dipukuli dan dipenjarakan dulu baru mau patuh? Aku takut dia yang akan dipukuli dan dipenjara, Kata Surya dengan dingin. Ketika gadis lain mendengar ini, Dia segera menggelengkan kepala sambil berkata, Kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi. Padahal kami sudah mengucapkan kata-kata baik pada Tuan Muda Kiran, Lalu memohon untukmu. Tapi kamu sendiri yang cari mati. Kami nggak bisa membantumu. Belum pasti siapa yang cari mati, Kata Surya perlahan. Melihat Surya yang masih bersikap keras kepala, Kiran juga menjadi marah. Dia tidak sabar menunggu kedatangan agen khusus, Jadi dia berteriak, Sialan. Pukul dia dulu, Patahkan kakinya, Lalu copot giginya. Aku mau lihat apa dia masih berani bicara atau nggak. Hajar dia, Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak. Pada saat ini, Sekelompok orang bergegas maju ke arah Surya. Tepat pada saat ini, Sebuah kendaraan agen khusus melaju kemari. Mobil itu diparkir di samping, Lalu tim kecil agen khusus keluar dari mobil. Ketika ketua tim melihat situasi ini, Dia segera berteriak, Jangan ada yang melakukan apapun. Kita bicarakan, Baik-baik, Bab 407, Ketika Kiran melihat agen khusus datang, Dia menghentikan bawahannya. Dia menyadari identitasnya, Jadi tidak ingin terlalu mencolok. Selain itu, Dia suka bermain dengan cara yang licik. Mempermainkan lawan seperti mainan, Membuat lawan merasa hidup lebih menderita daripada mati, Lalu memohon padanya. Hal ini bisa memberinya perasaan yang sangat memuaskan. Biarkan agen khusus menangkap bocah ini terlebih dulu, Lalu menyiksanya secara perlahan. Bukankah ini lebih menarik daripada hanya memukuli bocah ini sampai mati? Kiran menekan amarah yang baru saja meledak, Lalu menyeringai. Pada saat ini, Ketua tim datang ke hadapan mereka. Dia menatap surya, Lalu menatap Kiran sebelum bertanya, Apa yang terjadi? Siapa namamu? Tanya Kiran dengan tenang. Kiran benar-benar tidak mengenal ketua tim ini. Tadi dia hanya menelpon wakil ketua pusat pasukan layanan khusus, Lalu meminta orang itu untuk mengirim seseorang. Namun, Ketua tim ini seharusnya mengetahui identitas Kiran dengan baik. Mario Ramlan, Ketua tim kedua pusat pasukan layanan khusus, Kata Mario. Kiran mengangguk sambil tersenyum, Lalu berujar, Aku curiga orang ini berburu secara ilegal, Memasuki area terlarang tanpa izin, Juga melakukan aktivitas ilegal. Aku mohon padamu untuk segera menangkapnya, Lalu melakukan interogasi. Benarkah? Bukti apa yang kamu punya? Tanya Mario. Kiran tersenyum sambil berkata, Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Kami melihat dengan mata kepala sendiri kalau mereka memasuki kawasan terlarang di Gunung Bian dengan membawa sebuah alat rahasia. Bisa jadi itu adalah senjata rahasia. Sangat mencurigakan. Ya, Kami bisa bersaksi. Aku melihatnya dengan mata kepala ku sendiri. Mereka memegang koper hitam, Terlihat sangat mencurigakan. Tangkap saja mereka. Kami gak mungkin salah. Sekelompok anak buah Kiran mulai berteriak tanpa henti. Kali ini, Mario menatap Surya, Lalu bertanya dengan serius, Siapa namamu? Surya, Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Bisa dibilang begitu. Jadi kamu mengakui tuduhan mereka padamu? Surya mendengus dingin sembari berujar, Apa yang kamu bicarakan? Hanya berdasarkan beberapa kata dari mereka, Kamu mau menuduhku. Enggak peduli apakah kamu bersalah atau enggak, Ikutlah bersama kami dulu untuk melakukan penyelidikan. Kilat dingin melintas di mata Surya. Sepertinya Mario dan Kiran sudah membuat kesepakatan. Hal ini tidak mengherankan. Dengan status Kiran di kota banda, Memerintahkan seorang ketua tim kecil bukanlah masalah untuknya. Namun, Kali ini mereka sudah salah memilih objek untuk ditindas. Surya berkata dengan dingin, Kamu enggak memenuhi syarat untuk membawaku pergi. Aku peringatkan, Menolak penangkapan adalah kejahatan yang sangat serius. Kamu harus memikirkannya baik-baik, Kata Mario. Saat ini, Beberapa agen khusus sudah mengelilingi Surya, Menjebaknya di tengah. Surya terkekeh, Lalu berkata, Berani sekali kamu. Kamu berani menangkap seseorang tanpa bukti apapun. Ada saksi mata di sini. Buktinya sudah cukup, Kata Mario dengan wajah tanpa ekspresi. Surya bertanya dengan nada dingin, Bagaimana kalau aku enggak mau pergi bersamamu? Jangan membuatku mengambil tindakan paksa, Teriak Mario. Surya berkata perlahan, Dasar sampah. Apa katamu? Mario langsung marah. Bab 408, Surya berkata dengan dingin, Apa salah kalau aku mengatakan kamu adalah sampah yang memanfaatkan kekuasaan? Jelas-jelas mereka yang berburu secara ilegal dengan senjata api, Bahkan mengancam keselamatan hidupku. Tapi kamu memutar balikan kebenaran dengan kata-katamu. Kamu juga enggak bertanya padaku sama. Sekali, Tapi ingin langsung menangkapku. Kalau begitu, Apalagi namanya kalau bukan sampah. Bocah sialan. Tangkap dia. Kalau dia berani melawan, Kalian bisa memakai senjata api, Teriak Mario dengan lantang. Kali ini, Dua agen khusus melangkah maju untuk menangkap Surya, Sementara yang lain mengangkat senjata untuk membidik Surya. Melihat itu, Kiran tersenyum bangga. Sementara itu, Sekelompok anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali. Surya berani melawan Kiran di kota Banda, Bukankah itu namanya cari mati? Namun, Pada saat ini Surya melayangkan tendangan ke samping. Dua agen khusus yang ingin menangkapnya pun terjatuh ke tanah. Sebelum agen khusus lainnya tersadar, Mereka juga sudah dijatuhkan ke tanah oleh Surya. Mario juga sudah ditampar sebelum sempat bereaksi, Pistol di pinggangnya juga diambil. Pada saat mereka kembali tersadar, Surya sudah mengumpulkan semua senjata api agen khusus di bawah kakinya. Surya menatap mereka dengan dingin. Kiran dan yang lainnya hanya bisa tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa keterampilan bertarung Surya sangat kuat. Mario kaget sekaligus marah. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar berani melawan saat akan ditangkap. Orang ini bahkan merampas senjata mereka. Hal ini adalah kejadian yang sangat serius. Ketika para agen khusus itu bangkit kembali, Mario berkata dengan marah, Kamu berani menyerang polisi, Juga merampas senjata. Ini adalah kejahatan serius. Aku akan menyimpan senjata kalian terlebih dulu. Biarkan pemimpin tertinggi kalian yang mengambilnya kembali. Setelah mengatakan itu, Surya membuka pintu mobil, Lalu duduk di kursi pengemudi. Dia juga membuka jendela, Lalu menyalakan rokoknya. Pada saat ini, Semua bawahan Kiran tampak ketakutan. Orang ini kuat sekali. Namun, saat ini Kiran hanya tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, Dia menggelengkan kepala, Lalu menghela nafas dan berujar, Kamu sangat bodoh. Menyerang polisi dan merampas senjata sudah cukup Untuk membuatmu dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Bocah, Kali ini kamu hanya bisa mendekam di penjara. Sekelompok anak buah Kiran juga perlahan-lahan tersadar. Satu demi satu dari mereka mulai tertawa lagi. Surya memang pandai bertarung. Namun, Meski dia pandai bertarung, Apa dia bisa mengalahkan seluruh tim agen khusus? Belum lagi kalau mereka membawa berbagai macam senjata. Tanggung jawab agen khusus bukan hanya untuk menegakkan hukum bersama dengan polisi setempat. Mereka juga menangani keadaan darurat, Seperti bertanggung jawab untuk melawan terorisme. Kemampuan bertarung mereka tidak dapat dianggap remeh. Kamu mungkin bisa melawan puluhan orang, Tapi kamu sama sekali tidak akan bisa melawan ratusan dari mereka. Orang sombong ini benar-benar mencari kematiannya sendiri kali ini. Kiran menatap Mario yang masih tertegun, Lalu berteriak, Mario, tunggu apa lagi? Seseorang sudah menyerang dan merampas senjata polisi. Ini adalah kejadian besar. Segera panggil bala bantuan untuk menangkap penjahat ini. Mario seakan terbangun dari mimpinya. Dia menyadari bahwa kehilangan senjata adalah kejadian yang serius, Bisa berujung pada pemecatan, bahkan hukunan penjara. Mario belum pernah bertemu orang yang begitu berani. Hal ini membuatnya sedikit linglung untuk beberapa saat. Setelah diingatkan oleh Kiran, Mario akhirnya bereaksi. Dia segera mengeluarkan walkie-talkie untuk menjelaskan situasinya, Juga meminta bala bantuan. Saat ini, Kiran menatap Surya yang duduk di dalam mobil, Lalu berkata dengan dingin, Bocah, kamu dalam masalah besar. Kali ini, aku bahkan nggak perlu ikut campur. Kamu sendiri yang membawa dirimu dalam masalah ini. Benarkah? Mari kita lihat saja. Surya terus merokok dengan tenang sambil tersenyum. Pada saat ini, Kedua gadis yang ada di samping Kiran sudah sadar. Dari keterkejutannya, Mereka merasa kasihan pada Surya. Awalnya, Kiran hanya ingin bermain-main dengan mereka. Setelah dia cukup bersenang-senang melihat Surya mengalami sedikit penderitaan, Semuanya akan selesai. Namun, sekarang semuanya tidak akan berakhir sesederhana itu. Saat ini, Naka berkata dari kursi belakang, Pak Surya, Nggak perlu repot-repot seperti ini. Bagaimana kalau kita langsung membunuh orang itu saja? Sial, Kenapa kamu jadi nggak beradab? Jangan tiru mereka. Kita harus menangkap orang dengan penuh kebajikan, Kata Surya. Naka tidak mengatakan apa-apa lagi. Menurutnya, Siapapun yang berani menjebak dan mengancam orang dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural layak dibunuh secara langsung. Hal ini hanya masalah kecil, Benar-benar tidak perlu membuang-buang waktu seperti ini. Namun, Surya tidak berpikir begitu. Dia sudah membunuh cukup banyak orang. Meskipun Kiran ini sangat jahat, Dia juga belum pantas diberikan hukuman mati. Mereka cukup memberinya sedikit pelajaran saja. Namun, Pelajaran yang diberikan harus cukup kuat agar Kiran tidak akan berani bertindak semena-mena lagi ke depannya. Tak lama kemudian, Belasan kendaraan agen khusus dan mobil polisi datang memenuhi seluruh lokasi kejadian. Bab 409. Ketika Kiran melihat pasukan tambahan yang datang, Dia langsung merasa percaya diri dan berdiri tegak. Kemudian, Dia segera berlari ke mobil komandan untuk melaporkan situasinya. Kiran dan yang lainnya tersenyum. Kali ini, Dia ingin tahu seberapa hebatnya bajingan ini. Apakah bajingan ini punya keberanian untuk melawan agen layanan khusus dan polisi yang berjumlah banyak? Saat Kiran melaporkan situasinya, Ratusan agen layanan khusus dan petugas polisi mengepung mobil surya. Segala senjata ringan dan berat diarahkan ke mobil surya. Karena terjadi kejadian sebesar ini, Kapten dan Wakil Kapten pasukan layanan khusus, Serta penanggung jawab polisi semuanya hadir di lokasi kejadian. Jika senjata mereka hilang, Para pemimpin juga akan memikul tanggung jawab yang besar, Jadi tidak ada yang berani menganggap enteng masalah ini. Mario melaporkan kejadian tersebut di depan Kapten dan Wakil Kapten. Wakil Kapten Jerry tahu apa yang sedang terjadi, Karena dialah yang mengirim Mario pergi. Kiran menelponnya, Dia juga tidak bisa menghiraukan pria itu. Hanya saja dia tidak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar ini. Pada saat yang bersamaan, Jerry juga merasa sangat marah. Lucu sekali, Orang itu berani menyerang polisi, Lalu merampok pistol. Siapa yang mampu memikul tanggung jawab ini? Tidak berlebihan jika saat ini mereka langsung menghabisi penjahat ini. Setelah mendengar itu, Kapten Rama mengerutkan kening. Rama baru saja menangani masalah Bonnie, Lalu sekarang terjadi lagi kejadian seperti ini. Hal ini benar-benar membuatnya pusing. Namun, Bagaimana mungkin Rama tidak maju untuk menangani kejadian serius seperti ini? Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Dia juga yang harus bertanggung jawab. Kapten, Menurutku bunuh saja dia di tempat. Penjahat ini sudah merampok banyak senjata dan sangat berbahaya, Saran Jerry. Rama menatap surya dari kejauhan dan menyahut dengan sungguh-sungguh, Mari kita lihat situasinya dulu. Kalau bisa membujuknya untuk menyerah, Bujuk saja. Begitu perkelahian terjadi, Kalau dia punya banyak senjata, Pasti akan ada korban jiwa. Jerry tidak bicara lagi. Lagi pula, Dia hanyalah seorang wakil. Sementara kepala polisi hanya berdiri diam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Bagaimanapun, Hal ini bukan urusan mereka. Mereka hanya perlu membantu, Tidak perlu terlibat dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah Rama selesai berbicara, Dia perlahan berjalan menuju mobil surya. Jerry dan Mario sebagai pemimpin pasukan mengikuti dari belakang. Agen layanan khusus langsung memberi jalan untuk lewat. Mobil surya sudah dikepung. Ketika Rama mendekat, Lalu melihat Kiran dan yang lainnya, Dia mengerutkan kening sembari menatap Mario dan bertanya, Apa yang terjadi? Oh, begini. Jerry menyahut dengan cepat. Aku menerima telepon dari Kiran. Katanya dia mencurigai ada dua orang yang terlibat dalam perburuan ilegal dan mencoba untuk menghadang mereka. Aku pun meminta Mario untuk datang dan menyelidikinya. Siapa yang tahu kalau terjadi masalah seserius ini? Rama tetap diam, Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Bagaimana mungkin Kiran merasa khawatir tentang perburuan ilegal dan menelpon Jerry secara khusus? Namun, kini hal tersebut sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendapatkan senjata mereka kembali dan menangkap orang tersebut tanpa membunuh siapapun. Saat ini, Kiran berjalan menghampiri, Lalu berkata sambil tersenyum, Paman Rama juga ada di sini. Kiran, kenapa kamu ada di sini? Tanya Rama setelah tersadar. Kiran terkekeh, lalu menjawab, Aku yang melaporkan orang ini. Aku nggak menyangka orang ini berani menyerang polisi dan merampok senjata. Dia benar-benar sangat berani. Baiklah, aku akan menangani sisanya. Di sini nggak aman. Kamu harus segera pulang, saran Rama. Kiran tersenyum sambil menyahut, Nggak apa-apa, aku di sini cuma untuk melihat-lihat. Ada banyak orang di sini, Aku khawatir dia akan memberontak. Rama mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Ayah dari Kiran adalah atasannya, Jadi dia juga harus menghormati Kiran. Rama meminta agen layanan khusus untuk menyingkir dan bersiap untuk bernegosiasi dengan si penjahat itu. Kiran pun memperhatikan dengan tatapan dingin sambil menyeringai. Rama membatin dalam hati, Nak, teruslah membuat masalah. Aku mau lihat kamu akan membuat masalah sampai sebesar apa. Makin besar masalahnya, Makin buruk juga akibat yang kamu terima. Namun, ketika agen layanan khusus mulai menyingkir dan Rama melihat mobil itu, Ekspresinya perlahan-lahan menjadi serius. Bab 410 Bukankah ini mobil surya? Bukankah ini mobil dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural? Rama berbalik, Lalu bertanya, Apakah kamu yakin penjahatnya ada di dalam mobil ini? Tentu saja, Kapten. Lihat senjata itu, Dilempar ke samping pintu mobil, Sahut Mario dengan cepat. Jerry menyela dengan wajah serius, Kapten, Mari kita kerahkan agen layanan khusus secara langsung. Orang ini bisa menjatuhkan beberapa agen layanan khusus dan mengambil senjatanya. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Paman Rama, Bunuh saja dia. Kalau dia menyakitimu atau siapapun yang ada di sini, Kan gawat, Ujar kiran sambil tersenyum. Saat ini, Rama samar-samar bisa melihat wajah, Seseorang yang sedang merokok di dalam mobil. Meski tidak begitu jelas, Dilihat dari mobilnya, Rama yakin bahwa orang di dalamnya adalah Surya dan Naka. Mereka adalah orang dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Memangnya Rama bisa menyinggung orang seperti mereka. Setelah berpikir sejenak, Rama menatap kiran dan berkata, Kiran, Katakan yang sejujurnya. Apakah kamu punya dendam pribadi dengan orang ini? Nggak ada, Nggak ada sama sekali. Aku cuma mengikuti kewajiban sebagai warga negara yang baik dan melaporkannya, Jawab kiran sambil tersenyum. Rama memasang wajah cemberut, Kemudian menatap Jerry dan Mario lagi sambil berkata dengan dingin, Sebaiknya kalian mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai nanti kalian menimbulkan masalah bagi diri kalian sendiri, Kalian nggak akan mampu menanggungnya. Kapten Rama, Tadi kami menerima laporan dan bertugas. Seperti biasa saja, Sahut Jerry. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Tetapi dia merasa kata-kata yang diucapkan kaptennya agak aneh. Rama menghela nafas diam-diam. Mana mungkin dia tidak tahu bahwa Kiran dan Surya mempunyai dendam pribadi. Jika tidak, Kiran tidak akan melakukan apapun untuk memedulikan masalah perburuan ilegal ini. Namun, Sekarang tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku. Rama juga tidak berniat bertanya pada mereka. Semuanya sesuai prosedur, Siapa yang akan mengalami kesialan, Itu semua tergantung nasib mereka. Setelah terbatuk, Rama berseru, Siapapun orang di dalam mobil, Ada yang bisa turun dan berdiskusi bersama. Pada saat ini, Surya perlahan keluar dari mobil. Semua agen layanan khusus pun langsung mengarahkan senjata ke arah Surya. Saat ini, Rama langsung berseru, Turunkan senjatanya. Para agen layanan khusus itu tercengang, Tetapi mereka hanya bisa melakukan sesuai yang diperintahkan Rama. Saat ini, Surya tersenyum seraya menyapa, Kapten Rama juga ada di sini. Oh, Bukankah ini Pak Surya? Apa yang terjadi? Tanya Rama berpura-pura bingung sambil tersenyum. Pria itu berlari ke depan dan menjabat tangan Surya dengan hangat. Kali ini, Jerry dan yang lainnya langsung tercengang. Bagaimana mungkin Kapten mereka mengenal orang ini? Senyuman di wajah Kiran berangsur-angsur mengeras. Pantas saja bajingan ini berani sombong, Ternyata dia sudah mengenal Rama. Namun, Kiran tidak merasa takut sama sekali. Ayahnya adalah atasan Rama dan Rama harus menghormatinya. Hari ini, Meskipun Surya adalah kerabat Rama, Rama juga harus menangkapnya. Kiran tidak harus menghormati siapa-siapa. Surya berjabat tangan dengan Rama, Melihat sekeliling, Lalu berkata, Banyak sekali orang di sini. Maaf, Ini salahku. Aku nggak tahu Pak Surya ada di sini. Semua orang dengarkan perintah. Bubar dan cepat mundur sejauh 300 meter. Nggak ada yang diizinkan untuk mendekat ke sini. Teriak Rama. Semua agen layanan khusus tampak bingung, Tetapi mereka hanya bisa melaksanakan perintah dan segera mundur. Hanya tersisa Jerry dan lainnya yang tampak terkejut. Saat ini, Kiran melangkah maju, Lalu berkata kepada Rama, Paman Rama, Orang ini melakukan perburuan ilegal, Menyerang polisi dan juga merampok pistol. Dia harus dihukum berat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Apakah kamu punya bukti kalau dia melakukan perburuan ilegal? Tanya Rama dengan suara yang dalam. Kiran menjawab, Beberapa dari kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Benarkah? Kalau begitu, Nggak masalah. Kamu minta maaf saja padanya, Masalah ini dianggap berlalu begini saja, Balas Rama seraya menatap Kiran. Kiran tertegun sambil memandang Rama dengan tidak percaya. Bersambung ke bab 411. Kamu akan memberikan perburuan. selamat menikmati